Terima kasih telah menonton Dengan duke harimau putih sebelum kembali ke kota Srek Di istana kekaisaran Sunmun Apa, pangeran telah kembali? Su Tianran terkejut ketika dia melihat Juzi Yang memeluk pangeran dan merobek di depannya Meskipun dia tidak punya banyak perasaan untuk pangeran Yang bukan anaknya sendiri Dia mengerti pentingnya keberadaan pangeran ini Untuk stabilitas kekaisaran Memiliki seorang pangeran berarti ada penerus tahta Oleh karena itu, ia bertekad menggunakan semua metode yang memungkinkan Untuk memungkinkan Juzi memulihkan pangeran Su Tianran kembali tenang dan bertanya Apa yang terjadi? Juzi menitikan air mata kegembiraan saat dia menjawab Aku tidak tahu apa yang terjadi Setelah memeriksa para prajurit pagi ini Saya kembali dan menemukan pangeran terbaring di tempat tidur Dia hanya bersenang-senang sendiri Saya tidak tahu siapa yang mengirimnya kembali Petik 2 Jawabannya tidak mengandung informasi yang berguna sama sekali Su Tianran mengerutkan kening dan berkata Sebelumnya, mereka yang bertitel douluo menculik pangeran untuk memerasku Mengapa mereka mengembalikan pangeran dengan mudah? Petik 2 Mungkinkah mereka melakukannya karena hati nurani mereka? Su Tianran tidak akan pernah percaya gagasan seperti itu Dia tidak percaya pada keberadaan hati nurani Di matanya, minat dan manfaat mengatur alam semesta kita Meskipun diinterogasi tentang perinciannya Juzi tetap sangat berhati-hati dengan jawabannya Dan tidak mengungkapkan rincian yang tidak perlu Dia adalah wanita yang cerdas Dan telah mengarang cerita bersama dengan semua detail menit sebelumnya Dia hanya menunda berita satu malam Setelah memeriksa dengan Juzi, Su Tianran memanggil para penjaga dan menginterogasi mereka Tidak ada keraguan bahwa hidup mereka telah terbalik setelah gagal menghentikan pengganggu di waktu yang lain Selain informasi acak yang tidak berguna, mereka tidak dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat Setelah menghukum mereka karena kegagalan mereka di lain waktu Su Tianran tidak melanjutkan masalah ini Dia memerintahkan tabib istana untuk memastikan pangeran baik-baik saja dan menghentikan semua penyelidikan Bagaimanapun, dia masih sangat mempercayai Juzi Bahkan, dia bisa dikatakan orang yang paling dia percayai Tidak ada orang lain yang dia percayai Su Tianran bahkan berencana untuk mengandalkannya untuk menaklukkan dunia baginya Dia menangis di hari ketika pangeran menghilang Su Tianran selalu merasa tidak enak karena membiarkan insiden itu terjadi Sekarang setelah pangeran kembali, dia merasa bahwa mengajukan terlalu banyak pertanyaan tidak akan sesuai Sepertinya orang-orang itu pasti mulai panik setelah melihat pasukan kita berkumpul Dan telah memutuskan untuk mengembalikan pangeran kepada kita Apakah mereka benar-benar berpikir ini akan menghentikan saya dari ambisi saya menaklukkan dunia? Mereka pasti melamun Permaisuri saya, rencana kami akan tetap sama Setelah kami selesai dengan persiapan kami, Anda masih akan menjadi komandan tiga tentara Petik 2 Juzi mengangguk sambil memeluk putranya dengan erat Dia berbisik Yang mulia, saya punya permintaan kecil untuk dibuat Lanjutkan Su Tianran berbicara Juzi ragu beberapa saat sebelum melanjutkan Hilangnya pangeran telah mengambil banyak hal dari saya Saya tidak bisa berhenti menyalahkan diri saya sendiri karena tidak melindunginya dengan baik Kali ini, karena aku akan pergi untuk waktu yang lama untuk kampanye Aku ingin membawa pangeran bersamaku untuk mencegah terulangnya kejadian ini Petik 2 Setelah mendengar kata-katanya, Su Tianran menjadi marah Apa, Anda ingin membawa pemimpin masa depan kekaisaran kita ke medan perang? Juzi, sudahkah egomu pergi ke kepalamu? Beraninya kau mengajukan permintaan seperti itu padaku? Petik 2 Juzi berlutut di depan Su Tianran Dia tidak mengatakan apa-apa saat air mata mulai mengalir di pipinya Hati Su Tianran mulai melembut saat dia berdiri dan berjalan ke arahnya Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan ini Bagaimana saya bisa membiarkan penerus tahta saya meninggalkan istana? Anda dapat yakin bahwa saya akan meningkatkan keamanan istana setelah Anda pergi Saya akan memastikan saya mendapatkan seseorang untuk melindungi pangeran Dan memastikan bahwa dia tidak membahayakan Saya menjamin Anda bahwa semua hal di atas akan dilakukan Anda tahu betul bahwa meskipun pangeran itu bukan anak saya sendiri Saya tidak memiliki peluang untuk memiliki anak saya sendiri Di masa depan, setiap bidang tanah dan setetes air yang saya miliki akan menjadi miliknya Karenanya, Anda harus melakukan yang terbaik dalam kampanye ini Tiga tentara akan ditempatkan di bawah komando Anda Ketika Anda kembali dengan kemenangan, saya akan membawa pangeran dan menyambut Anda kembali secara pribadi Kami akan mengatur perayaan terbesar untuk Anda ketika Anda kembali Petik 2 Ya yang mulia, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Juzi Saat ini, Yunhan kecil, yang tertidur lelap dalam pelukan Juzi, bangun dan berseru, ayah Su Tianran, yang terlihat sangat serius Mendapati tubuhnya gemetar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Yunhan Terlepas dari siapa dia, dia akhirnya tetap manusia Menjadi tidak subur adalah salah satu pukulan terbesar baginya dalam hidupnya Kata-kata kecil Yunhan telah menyentuh bagian paling lembut dari hatinya Membuatnya merasa bersalah karena membuat pernyataan itu lebih awal Karena itu, dia membantu Juzi bangkit dari tanah sebelum menepuk pundaknya Dia berkata, habiskan lebih banyak waktu bersamanya selama beberapa hari yang kita miliki Ayah, Yunhan kecil berteriak lagi Su Tianran tertawa terbahak-bahak saat dia mencubit pipi kecil Yunhan Ya, pangeran kecilku, Anda harus berdoa untuk keselamatan ibumu dan berharap dia kembali menang Petik 2 Ketika Juzi membawa Su Yunhan keluar dari Imperial Study, pakaiannya sudah basah oleh keringat Meskipun Su Tianran menikmati disapa sebagai ayah Yunhan kecil, itu adalah mimpi buruk bagi Juzi Ini karena dia tahu Yunhan kecil tidak memanggil Su Tianran Sejak anak kecil itu belajar berbicara, dia tidak pernah memanggil ayah Su Tianran Meskipun ini adalah pertama kalinya Yunhan kecil memanggil secara terbuka, Juzi tahu bahwa dia sebenarnya memanggil Huo Yu Hao Balita tidak akan pernah berbohong Juzi benar-benar takut bahwa Yunhan kecil akan memberikannya Untungnya, Yunhan kecil tidak mengatakan apapun selain kata ayah Setelah membawa putranya kembali ke kamarnya, Juzi menghela nafas lega Namun, dia masih memiliki ekspresi yang sangat gugup di wajahnya Setelah menutup pintu, dia membaringkan putranya diranjang sambil perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya Saat dia dengan lembut membelai rambut kecil Yunhan, dia bergumam Sayangku, ini benar-benar sifatmu seperti ini Jangan khawatir, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi Petik 2 Sepertinya perang tidak bisa dihindari Penatua Suan menghela nafas Huo Yu Hao melaporkan semua peristiwa yang terjadi dalam perjalanannya Termasuk saat ia mengembalikan Yunhan kecil ke Juzi Penatua Suan tidak mengajukan terlalu banyak pertanyaan Juga tidak mencoba untuk menegur Huo Yu Hao Yang dia lakukan adalah menghela nafas panjang Kali ini, meskipun kami telah berhasil mengisi ulang dan mempertajam kemampuan kami Kekaisaran Sun Moon juga memiliki dua tahun yang sama untuk memulihkan dan memulihkan apa yang telah hilang dan dikeluarkan Saya hanya bisa membayangkan betapa dahsyatnya perang itu Selain itu, sampai sekarang, kita bahkan tidak tahu kemana mereka akan menyerang Ini adalah masalah terbesar yang ada Yu Hao, bagikan pemikiranmu tentang ini padaku Petik 2 Huo Yu Hao menjawab, situasi saat ini sudah menjadi cukup jelas Kekaisaran Sun Moon terus memiliki keunggulan absolut atas kita Teknologi alat jiwa mereka harus tetap di atas harapan kita Jika saya harus menebak, Juzi masih harus menjadi komandan Dari apa yang saya mengerti tentang dia karena dia juga murid guru Suan Bakat militernya jauh melebihi bakatnya sebagai insinyur jiwa Dia berpengalaman dalam strategi militer yang berbeda dan akan menjadi lawan yang sulit Dia adalah orang yang menyusun rencana untuk menggunakan serangan mereka yang dipublikasikan secara luas pada Kekaisaran Bintang Luo sebagai umpan untuk serangan utama mereka pada Kekaisaran Jiwa Surgawi Sekarang, dia memiliki kekuatan yang lebih besar, dan akan sangat sulit bagi kita jika kita menghadapinya secara langsung Petik 2 Karena kita tidak bisa menandingi kemampuan dan kekuatan mereka, kita tidak punya pilihan selain menggunakan strategi yang tidak lazim Berdasarkan perhitungan saya, Kekaisaran Bulan Matahari pasti akan menempatkan pasukan di sisi lain pegunungan Mingdo untuk memantau pasukan Kekaisaran Luo Bintang dan mencegah mereka dari invasi Sebagian besar pasukan mereka akan memasuki wilayah Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah mereka tangkap Ini akan memungkinkan mereka untuk terhubung dengan pasukan yang telah membentengi perbatasan dan mengintimidasi sisa Kekaisaran Jiwa Surgawi Pada saat yang sama, mereka dapat terus mengancam dan menghalangi pasukan dari Kekaisaran Luo Star Meskipun daerah di mana Kekaisaran Luo Star terhubung dengan tanah asli Kekaisaran Jiwa Surgawi cukup berbahaya, itu jauh lebih berbahaya daripada pegunungan Mingdo Oleh karena itu, tidak peduli apapun, Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan pernah melepaskan keuntungan mereka Petik 2 Penatua Suan menganggup dan bertanya, jadi apa strategi tidak lazim yang Anda bicarakan ini? Huo Yu Hao menjelaskan, Kekaisaran Sun Moon pasti telah merancang banyak tentara baru setelah menginvasi 2 per 3 dari tanah Kekaisaran Jiwa Surgawi Namun, daya tempur prajurit baru ini pada akhirnya terbatas Mereka hanya akan mengirim pasukan terkuat mereka ke garis depan Oleh karena itu, ini berarti bahwa pertahanan Kekaisaran Sun Moon akan relatif lemah Jika kita bisa mengirim pasukan elit untuk menyerang Kekaisaran Sun Moon dari punggung mereka Atau bahkan melakukan operasi sabotase di Radiant City Pertempuran di garis depan akan menjadi jauh lebih tidak intens Bahkan, ada kemungkinan pertarungan itu bisa bubar Petik 2 Lagi pula, tiga negara asli di benua Douluo memiliki banyak sumber daya Jika kita bertarung dalam perang yang berlarut-larut Tidak ada alasan bagi kita untuk takut pada Kekaisaran Bulan Matahari Dan jika Kekaisaran Sun Moon terus menyerang Mereka hanya akan tenggelam lebih dalam kewilayah dalam tiga negara asli Garis pertempuran mereka hanya akan meluas Membuat mustahil bagi mereka untuk kembali melindungi tanah air mereka Petik 2 Penatua Suan mengerutkan kening Strategi kamu kedengarannya bagus Namun, hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengirim pasukan elit ke pedalaman Kekaisaran Sun Moon Kekaisaran Sun Moon memiliki sumber daya yang cukup yang didedikasikan untuk pengawasan rute darat dan laut yang mengarah ke tanah mereka Mereka secara alami akan dapat bereaksi saat mereka mendeteksi pasukan kita Saya tidak dapat memikirkan bagaimana kita Kekaisaran Jiwa Surgawi, Kekaisaran Bintang Luo, dan Kekaisaran Dou Ling dapat mengangkut pasukan kita ke bagian dalam Kekaisaran Sun Moon Huo Yu Hao tersenyum licik ketika dia menjawab Tentu saja tidak mungkin bagi tiga Kekaisaran asli Semua pasukan mereka telah diperhitungkan oleh Kekaisaran Sun Moon Selain itu, kekuatan bertarung mereka jauh dari memadai Pasukan elit ini tidak hanya harus memiliki kemampuan destruktif yang sangat besar dan harus sangat fleksibel dan gesit Tetapi mereka juga harus dapat mendaratkan pukulan mereka dengan satu upaya Dan berhasil melarikan diri atas perintah Jika tidak, efek dari strategi ini akan sangat terbatas Petik 2 Penatua Suan menjawab Sepertinya Anda sudah memikirkan seseorang, bukan? Huo Yu Hao mengangguk Pada titik ini, tidak perlu lagi baginya untuk menahan informasi Iya, saya mengacu pada tiga legion insinyur jiwa yang telah dilatih dengan susah payah oleh akademi kami Petik 2 Butuh waktu hampir satu tahun untuk merakit peralatan untuk tiga legion insinyur jiwa ini Dengan memanfaatkan kekayaan dan dukungan kota Srek dan tiga kekaisaran sejak Suan Zi Wen memberikan sarannya Mereka telah menjalani pelatihan intensif karena mereka belajar cara memanfaatkan peralatan dan perlengkapan mereka dengan lebih baik Namun, Suan Zi Wen, Huo Yu Hao dan para petinggi di Srek Akademi cukup tahu bahwa kemampuan tiga legion insinyur jiwa masih tidak setara dengan legion insinyur jiwa Sun Moon Imperial Soul Engineer Kemampuan tiga legion insinyur jiwa semuanya terlalu tunggal Dari tiga legion, hanya satu dari mereka yang memiliki kemampuan di udara Meskipun dua lainnya memiliki kemampuan khusus masing-masing, kekuatan bertarung kolektif mereka masih jauh dari legion kekaisaran Sun Moon Kelemahan mereka terlalu jelas Meskipun demikian, mereka adalah produk dari darah dan keringat yang telah ditumpahkan Srek Akademi selama dua tahun terakhir Ketika Huo Yu Hao menyarankan penyebaran tiga legion insinyur jiwa ini, Penatua Suan terkejut Itu hanya investasi yang sangat mahal dan berisiko Cukup sulit untuk mengetahui cara mengirim mereka ke kekaisaran Sun Moon Bahkan jika mereka berhasil dikirim ke sana, bagaimana mereka akan selamat dari pertempuran yang pasti akan terjadi? Tiga legion insinyur jiwa ini dibentuk dari ribuan guru jiwa Mereka pada dasarnya adalah dasar dari seluruh Akademi Jika mereka semua binasa dalam misi ini, Akademi Srek akan menderita kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya Huo Yu Hao secara alami tahu apa yang Penatua Suan khawatirkan Ketika dia dalam perjalanan kembali, dia sudah melatih rencananya dan menyelaraskan detail di kepalanya Penatua Suan, apakah Anda lupa bahwa saya memiliki demi planet spektral? Saya tahu kita tidak akan bisa membawa ribuan master jiwa di legion ke kekaisaran Sun Moon Namun, jika itu hanya aku sendiri, alat-alat jiwa pengawasan itu tidak akan berpengaruh padaku Mereka pada dasarnya akan menjadi buta Dan ini sudah dipastikan dari perjalanan berulang-ulang saya ke kekaisaran Sun Moon Setelah mendengar kata-kata Huo Yu Hao, Penatua Suan tertegun Namun, tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya Kegembiraannya diterjemahkan ke dalam gelombang spiritual yang kuat yang keluar dari tubuhnya Dan mengirim Huo Yu Hao terhuyung mundur beberapa langkah ke belakang Tepat sekali, meskipun demi planet spektralnya berisi makhluk spektral dan memiliki ruang terbatas Jika Huo Yu Hao mampu mengukir ruang untuk menampung pasukan Sebenarnya mungkin untuk mengangkut mereka ke belakang kekaisaran Sun Moon Penatua Suan mendapati jantungnya berdetak lebih cepat Huo Yu Hao berkata, lebih baik jika kita pergi dengan lebih sedikit orang untuk operasi seperti itu Bahkan membawa tiga legion akan mengurangi fleksibilitas dan kelincahan kami Meskipun demi plan spektral saya akan lebih dari sekadar mengimbanginya Kami akan menjadi unit yang paling tidak terduga yang pernah ada Sepertinya mereka semua telah dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang kelas 9 Meskipun akan membutuhkan waktu untuk mengangkut mereka Jumlah waktu yang dibutuhkan masih sangat singkat dibandingkan dengan sarana transportasi konvensional Selama ketiga kekaisaran mampu menunda pasukan kekaisaran Sun Moon Saya yakin bahwa kita dapat mendatangkan malapetaka di bagian dalam kekaisaran Sun Moon Bahkan, ada peluang bagus bahwa kita bisa mengancam Radiant City Jika itu terjadi, kami akan mencapai sesuatu yang spektakuler Petik 2 Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Yu Hao Penatua Suan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan keyakinan Mari kita bersama-sama semua orang di Pavilion Dewa Laut untuk menghadiri konferensi untuk membahas hal ini Kita hanya harus berhasil, dan tidak gagal Yu Hao, kamu harus memikul tanggung jawab untuk operasi ini Petik 2 Karena rencana itu disarankan oleh Huo Yu Hao Ia menerima perintah tanpa keluhan Satu jam kemudian, semua orang, termasuk Bei Bei dan Zhang Lexuan Berkumpul bersama dan memulai konferensi Huo Yu Hao menjelaskan apa yang telah dia bagikan dengan Penatua Suan kepada yang lain yang tidak hadir sebelumnya Setelah mendengar taktiknya yang berani Semua tetua di Pavilion Dewa Laut tidak bisa mempercayai telinga mereka Bahkan, beberapa tetua bahkan tidak tahu bahwa Huo Yu Hao memiliki demi-planet spektral Yu Hao, bagaimana kamu memastikan bahwa makhluk spektral dalam demi-plan spektralmu tidak akan menyerang orang-orang kita? Apakah tindakan pembatasan Anda dijamin akan berhasil bahkan ketika Anda tidak ada? Anda harus memahami bahwa Anda harus terbang di luar ketika Anda mengangkut demi-plan spektral ke Kekaisaran Matahari Bulan Jika ada sesuatu yang terjadi di dalam demi-planet ketika Anda berada di luar, itu mungkin hanya akan menjadi lelucon terbesar yang pernah ada Petik 2 Huo Yu Hao menjawab, bisakah saya mengundang semua sesepuh untuk memasuki demi-planet spektral saya? Saya percaya akan lebih mudah untuk menunjukkan kepada Anda apa itu sebenarnya daripada mencoba menjelaskan dengan kata-kata Petik 2 Para tetua semua mengerti bagaimana demi-planet spektral akan menjadi kunci untuk membalikkan tabel Jika mereka tidak dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri, bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan rencananya? Setelah Huo Yu Hao melantunkan beberapa mantra, pintu yang gelap gulita terbuka, dan Huo Yu Hao memimpin para tetua ke demi-planet spektralnya Langit dalam demi-planet spektral gelap dan abu-abu Setelah masuk, mereka merasakan atmosfer mencekik Tekanan ini sangat jelas bagi orang yang masih hidup Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tanah ketika beberapa tentara kerangka berjalan berkeliling tanpa tujuan dikejauhan Setelah mendeteksi keberadaan makhluk hidup, mereka mendonga dan mulai bergerak menuju sekelompok orang dari Akademi Srek Sebuah cahaya keemasan berkedip di mata Huo Yu Hao, dan segera, para prajurit kerangka itu melihat ke bawah lagi dan melarikan diri Mereka yang telah memasuki kamar kecil sebelumnya tidak terkejut dengan apa yang ada di depan mata mereka Namun, mereka yang masuk untuk pertama kalinya sangat terkejut dengan tidak adanya kehidupan di tanah abu-abu ini Ini adalah ruang paralel yang sepenuhnya berada di luar benua Douluo Di mata mereka, segala sesuatu yang ada di dalam ruang ini tidak pernah terdengar sebelumnya Setelah cahaya kemasan memudar dari mata Huo Yu Hao, dia menatap dingin ketika cahaya biru ester bentuk di belakangnya Setelah itu, seorang lelaki tinggi kekar muncul di belakangnya Kakek, setelah melihat Huo Yu Hao, dia menyambutnya dengan antusias Dia tak lain adalah Little Bai, Raja Beruang Es Hanya beberapa orang di Akademi Shrek yang tahu kekuatan sebenarnya Huo Yu Hao Ketika yang lain melihatnya melepaskan Ice Bear King, banyak dari mereka diam-diam terkejut Mereka semua adalah individu yang kuat dalam Akademi Shrek, dan jelas lebih dari mampu memahami apa artinya itu bagi kemampuan Huo Yu Hao Karena sesepuh semua telah mencapai pangkat title Dou Luo, mereka tidak bisa lagi memiliki roh Namun, ini tidak mengganggu minat dan penelitian mereka terhadap roh Sebaliknya, minat mereka pada roh jauh lebih kuat daripada orang yang lebih muda Jelas bahwa lemak yang baru saja dirilis Huo Yu Hao adalah salah satu dari semangatnya Huo Yu Hao adalah satu-satunya guru jiwa yang diketahui memiliki banyak roh Fakta bahwa roh mampu mengambil bentuk manusia dan mengeras berarti bahwa lemak itu adalah binatang buas dengan setidaknya 10.000 tahun budidaya sebelum menjadi roh Huo Yu Hao Namun, sebagian besar orang tampaknya mengabaikan bagaimana menyebut Huo Yu Hao sebagai kakeknya Huo Yu Hao mengangguk pada Little Bai saat dia menginstruksikan, suruh dirimu keluar Baik, Little Bai setuju ketika dia berbalik dan melepaskan suara memekakkan telinga melintasi dataran yang luas Meskipun lolongan ini tidak terlalu cerah, itu sangat istimewa Saat gelombang suara bergerak keluar, ada tanda-tanda riak bergerak di udara Anehnya, riak-riak itu tampaknya tidak memengaruhi mereka yang hadir Itu pasti telah dibudidayakan selama lebih dari 10.000 tahun Itu adalah reaksi pertama semua orang Tidak butuh waktu lama sebelum suara berdengung yang dalam terdengar dari jauh Ketika tanah mulai bergetar, sekelompok orang dapat melihat bagaimana makhluk spektral mulai bergerak menjauh Seolah-olah mereka melarikan diri dari pemangsa alami mereka Tak lama, sosok raksasa muncul dalam visi mereka Ya, sangat humonges, sungguh humonges Orang besar ini tingginya lebih dari 100 meter Tubuh berototnya bahkan lebih tebal dan lebih luas dari beberapa gunung yang lebih kecil Itu ditutupi lapisan bulu abu-abu Ketika berlari, ada aliran udara abu-abu kebiru-biruan samar yang berdesir di sekitar tubuhnya Hal yang paling aneh tentang itu adalah matanya Ada nyala api biru yang kuat membakar di rongga matanya Selama berlari, beberapa api keluar dari sudut matanya Meskipun para tetua Akademi Shrek semuanya sangat kuat, mereka masih bisa merasakan tekanan di udara ketika mereka melihat orang besar ini Sungguh beruang yang besar? Zhang Lexuan tersentak kaget Ya, itu adalah beruang setinggi 100 meter Penampilannya telah mengirim semua makhluk spektral, termasuk naga kerangka menakutkan yang terbang tinggi di langit, bergegas pergi Seolah-olah itu adalah raja dunia mayat hidup Dan itu sebenarnya adalah kebenaran Beruang raksasa hanya berhenti setelah mencapai tempat di mana kelompok itu berkumpul Sekarang setelah lebih dekat dengan mereka, para tetua bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan jiwanya Bahkan, itu memancarkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa, itu juga memancarkan aura spektral yang padat